Fungsi lampu pada mobil yang pertama adalah sebagai penerangan saat kondisi minim cahaya, misalnya pada malam hari atau saat jalanan berkabut. Tetapi, terkadang settingan lampu utama malah terlalu tinggi, hanya karena ingin jangkauan lampu utama lebih jauh sehingga melalaikan keselamatan pengendara lain. Karena sorotan lampu utama mobil yang terlalu tinggi dan mengenai pengendara lain, maka pengendara tersebut akan silau yang dapat menyebabkan kebutaan sesaat. Sobat Otomotif dan AHPedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya-jawab terbaru dari AHPedia. Assalamualaikum Mas Ardi. Ya. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ardi, ya. Ini ada yang bertanya. Mungkin kita bisa buat tutorial ya. Oke. Nah, ini tentang bagaimana menyetel lampu. Ya, benar. Itu penting juga tuh. Kadang-kadang lampu kita kan kalau di perjalanan dia, tau-tau lampunya kondisinya turun. Ya. Atau mungkin lampunya terlalu tinggi sehingga orang-orang memberikan lampu balasan. Besaratnya balasan ya. Iya. Dari arah peryamanan. Nah, di sini kita dibantu sama teknisi kita. Kita memberikan teknisi terbaik dari lulusan dari Nissan Puri. Silahkan lain. Mas Ardi nanti dibantu sama Mas Dwi. Jadi fungsinya kita bisa tahu Pak setinggi apa sih lampunya seperti itu. Oh. Nah, alat yang kita siapkan adalah apa Pak Elin? Yang pertama yang paling sering ada di rumah. Yang kita siapkan adalah obengnya. Apalagi Mas Dwi, selain obeng? Selain obeng paling kita harus memposisikan mobil menghadap ke tembok. Oh. Bagi buat atur tinggi, rendahnya. Dan jalan yang rata. Diposisikan di jalan yang rata ya? Ya, diposisikan di jalan yang rata. Baik. Silahkan Mas Dwi, mungkin bisa dibuat tutorialnya biar kita bisa... Nah, sini Pak Taufik. Iya. Nah, ini nyetelnya di mana sih sebenarnya? Nah, di mana nyetelnya? Nah, ini kan ada lubang nih Pak Taufik ya. Nah, dari lubang ini di sana ada lurus itu ada gear. Kita masuk. Nah, dari gear itu dimasukkan obeng. Nah, hasilnya bisa dilihat di penampang yang dibawah oleh Mas Dwi itu. Nah, ini makin tinggi. Kita putar searah jarumnya makin tinggi dia. Atau berlawanan dia makin turun. Oh, iya betul. Betul. Nah, nanti tinggal ngatur dia kurang tinggi atau kurang rendah. Atau makanan kirinya tidak sama nanti bisa makan. Ini berlaku untuk mobil apa aja, Mas? Seperti ini? Untuk tipe-tipe semua ya, Pak? Kecuali Nissan Mars. Nissan Mars dia memiliki apa ya? Apa yang pakai jari itu? Pakai jari aja, lebih mudah lagi. Kalau Nissan Mars di belakangnya itu ada tongolan. Itu bisa diputar pakai jari. Sayang Nissan Mars kita sudah nggak ada. Kira-kira begini aja. Baik. Begitu aja, Mas Yulin. Informasi untuk kita untuk bisa menyetel lampu. Hanya menggunakan obeng. Menggunakan obeng. Masukkan di lubang support radiator ini. Atau kita bisa menggunakan kunci ring atau kunci fast ukuran 8. Oh, langsung ke situ ya? Nah, klien ada obeng. Ada dua opsi. Iya, iya. Kita akan mengatur kira-kira dengan motor kanan-kiri. Baik. Baik. Sangat mudah sekali ternyata. Mudah-mudahan kawan-kawan di YouTube channel kita bisa mempraktekannya di rumah. Dan tidak lagi dikasih lampu isanat. Lawan dari depan. Lawan dari depan, ya. Seperti itu. Baik. Terima kasih, Mas Yulin. Ya, assalamualaikum. Terima kasih, Mas Yerni. Terima kasih, Pak Topik. Nanti akan kita buatkan konten juga mengenai cara mengganti bola lampu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih.